Isak tangis keluarga dan orang tua pecah di ruang jenasa rumah sakit umum T.C.H. Lersmaumere, Kaupaten Sika ketika jenasa bocah berusia 6 tahun 9 bulan hendak dimasukkan ke dalam peti jenasa. Bocah laki-laki asal desa Egon, kecamatan Wai Gete ini meninggal akibat terserang demam berdarah dengwe. Menurut pengakuan keluarga, bocah ini dibawa ke rumah sakit pada Jumat lalu. Namun setelah dirawat beberapa hari, akhirnya meninggal dunia di ruang ICU rumah sakit umum T.C.H. Lersmaumere. Hari Jumat. Hari Jumat ya. Dokter bilang ada sakit apa? Bilangnya DPD. DPD ya? Bertidur hari saja baru apa? Iya, ya, tadi jam 4. Baru 4 jenis. Ada sakit DPD? Umur berapa tahun? Umur 6 tahun 9 bulan. 6 tahun 9 bulan. Kejadian ini menambah daftar panjang korban meninggal akibat DPD sepanjang tahun 2020. Hingga saat ini tercatat 16 orang meninggal akibat DPD yang didominasi oleh anak-anak. Memasuki pertengahan 2020, sudah terdapat 1.700an warga Sika yang terserang DPD. Karena itu, pemerintah berharap warga tetap waspadah dengan menerapkan pola hidup bersih. Usai didoakan, jenasa korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan menggunakan mobil jenasa.